Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember melalui dinas sosial mengevakuasi Mbah Mus alias Tuni ke Panti Jompo Senin pagi kemarin. Nenek berusia 84 tahun tersebut sebelumnya diketahui menderita sakit dan harus melewati momen lebaran seorang diri tanpa satupun anggota keluarga. Sejumlah petugas dinas sosial mengevakuasi lansia atas nama Mbah Mus alias Tuni dari UPT Lingkungan Pondok Sosial atau Liposos Jember Jalan Tawes, Kecamatan Kaliwates Senin pagi kemarin menggunakan satu unit mobil ambulans. Nenek berusia 84 tahun asal kelurahan Kaliwates itu dibawa ke Panti Jompo UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda atau PSTW Medik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Kecamatan Puger agar kesehatannya terpantau dan terjamin usai menjalani perawatan sementara di UPT Liposos Jember. Setelah dilakukan asesmen dan berkasnya lengkap Mbah Mus dinyatakan layak tinggal di Panti Jompo karena kondisinya yang terlantar dan tidak mampu. Di konfirmasi serasa siang Muhammad Irfan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jember menjelaskan kondisi Mbah Mus cukup memprihatinkan karena menderita sakit dan tidak mendapatkan dukungan satupun anggota keluarga terutama usai suaminya meninggal beberapa tahun silam. Lebih lanjut Irfan menerangkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk menentukan solusi tepat bagi kesejahteraan Bah Mus. Kita evakuasi Dinas Sosial Provinsi terkait kesehatan dan kelanjutan hidupnya. Selama ini memang tinggal sebatang kara ya Pak? Sebatang kara memang. Sebelumnya kisah memprihatinkan Bah Mus menjadi viral di media sosial Facebook usai dikabarkan tinggal sebatang kara di rumahnya dan harus melewati momen lebaran tanpa didampingi anggota keluarnya. Mengetahui hal tersebut, pihak Dinas Sosial pun membawa Bang Mus ke Liposos pada 14 April 2024 kemarin sebelum akhirnya dirujuk ke Panti Jompo UPT PSTW di Kecamatan Puger.